Direkomendasiin yaitu nasi Nasi apa ya? Nasi begono Bentar, bentar, bentar Oh, nasi bogana Salah, salah Aku ngantuin nasi bogana itu apa Nasi bakar sih harusnya kalau kayak gini ya Tapi gak tau pakai ayam atau ikan atau Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau makan makanan dari restoran Yang ratingnya terendah Apabila kita udah pernah makan di restoran rating tertinggi Sekarang aku mau makan di restoran rating terendah Dan kemana itu aku udah cari di google Itu ada restoran apa aja dengan rating terendah Dan sebelum mulai videonya Jangan lupa tombol like, komen, share, dan subscribe ke channel ini Karena aset itu gratis Dan langsung aja kita ke restoran yang pertama Oke, jadi aku udah nemu situs di Kaskus Restoran dengan rating terburuk di satu aplikasi review makanan Dan kebetulan ada yang paling deket guys Yaitu Hello Kitty Cafe Pantai Indah Kapok Skornya 1,8 per 5 Jadi disini aku pengen buktiin apakah makanannya tuh bener-bener Seperti di review Atau kayak menurut aku masih lumayan oke gitu Karena kalau misalnya kalian tau Aku tuh gak terlalu rempong tentang makanan Tapi kita gak bisa review tentang pelayanan dan temukatnya segala macem Karena kita pesen online Semoga bisa pesen online Kalau gak bisa kayaknya aku akan take away juga Tapi semoga bisa ya guys Karena aku mager dan gak boleh juga sebenernya Oke, jadi aku bakal bacain dulu reviewnya Buat kamu pencinta Hello Kitty pasti seneng banget deh Kalau misalnya dibawa ke tempat ini Mulai dari dekor yang unyu-unyu sampai makanan dan minumannya yang serba Hello Kitty Tapi restoran ini harus puas mendapatkan skor 1,8 dari 5 Karena perayanannya yang kurang bagus Makanannya dan minumannya yang kurang enak Dan banyak peraturannya Buat restoran ada aturannya Ternyata setiap pengunjung yang datang diharuskan untuk memesan satu menu utama Mungkin supaya mengurangi jumlah orang yang pengen menjing dan foto tanpa beli kali ya Dan ternyata karena banyak yang tidak puas oleh makanannya Restoran ini pun dicap sebagai restoran yang overpriced alias harganya kemahalan Oke, kita langsung aja Cek menunya ada apa aja guys Menurut aku ya susah juga sih ya sebenernya Kalau misalnya gak ditetapin peraturan kayak gitu Orang dateng buat foto-foto ruang Terus gak beli makanannya Karena itu banyak banget ya Kayak terjadi hal-hal kayak gitu Aku bingung juga itu pemecahan Masalahnya kayak gimana Kalau misalnya ditambahin peraturan kayak gini Malah jadi dicap jelek dan punya peraturannya Oh my god guys Ternyata saking buruknya reviewnya Cafe-nya udah gak buka lagi Tapi sebenernya masih ada banyak restoran yang reviewnya kurang bagus sih Ya kita langsung lanjut aja Cuman agak jauh guys ya rumah aku tuh yang paling deket Next ini ada ajik-ijik dari Gambir Semintas lah seperti coffee shop kekinian Padahal aslinya restoran ini menyajikan makanan khas Betawi Hmm cukup undik bukan? Namun ternyata banyak review negatifnya nih gan Ini aku buka di khaskus jadi ngomongnya gan Banyak yang komplain kalau restoran ini overrated Berbekal karena mereka penasaran Akhirnya mencoba untuk makan makanan disini Dan akhirnya dikecewakan Komplain yang paling utama adalah makanan yang kurang sedap Dan servisnya kurang memuaskan Dan juga lamanya pesanan datang Aku pengen pesen makanan ini Kayaknya ajak-ijik lumayan terkenal deh Langsung aja ya ajak-ijik Tutup juga dong Bentar-bentar Apakah dia tutup atau kayak Aku tau restoran ini Ini tuh aku dulu pulang sekolah sering makan disini Tapi aku biasa aja Aku bakal cari makanan dulu kalau misalnya ketemu Dan masih buka restorannya aku akan kasih tau kalian Entah Oke guys Jadi makanannya udah datang Jadi tadi ada sedikit cerita lucu sih guys Jadi pas aku mau pesen di Ojek Online Itu restorannya tutup Dan aku sempat stres Karena banyak banget yang reviewnya Kurang bagus Itu kebanyakan udah tutup gitu loh Dan pas aku telpon Ke restorannya Itu buka ternyata Terus aku kaya tanya Delivery bisa gak? Gak bisa kak Oh kalau di Ojek Online gimana tuh? Bisa Terus aku bilang Tapi masih tutup mas tulisannya Oh iya saya lupa buka Abis itu baru dibuka sama masnya Baru aku bisa pesen Tapi yang bikin aneh sebenernya Di Ojek Online Itu reviewnya 4, gitu Tapi di aplikasi yang reviewnya terkenal itu 2, sekian gitu Tapi di cabang lainnya Tapi harusnya rasanya sama gak sih guys? Harusnya rasanya sama kan? Tapi mari kita coba ya Jadi aja ke aja gitu udah dua Yang satu di Matraman Yang satu di Gambir Nah yang reviewnya 2, itu di Gambir Yang di Matraman itu 3,3 Nah kalau misalnya ini yang di IRHJ Johanda Itu yang di Gambir gak sih? Ini yang 2,2 harusnya ya Oke, mari kita coba Apakah rasanya beneran gak enak Atau kayak Ternyata masih enak-enak aja gitu Dari baunya sih oke ya Oke Jadi aku dapet kayak gini Harganya sih emang mahal guys Menurut aku emang mahal Kayak gak semurah itu Terus abis itu aku pesen Ini menu yang direkomendasiin Yaitu nasi Nasi apa ya? Nasi begono Bentar, bentar, bentar Oh, nasi bogana Salah, salah Oke, jadi bentuknya kayak gini guys Aku sih suka ya nasi-nasi kayak gini ya Terus dapet minumannya juga Ini aku pesen Pokoknya coklat gitu Mari kita minum Segar banget Oke guys, jadi ini dia Terus dapet garbu sama sendok juga Bungkusnya bagus Dapet alat makan Tapi harganya Rp 4.000-3.000 guys Oke lah ya Panasin dulu kayaknya di microwave Panasin deh Oke Jadi ini nasinya udah aku panasin Sekalian aku pasang ring light guys Soalnya gelap Mari kita buka guys Oh, kayaknya harus di sobek deh Aku nantasin nasi bogana itu apa Nasi bakar sih harusnya Kalo kayak gini ya Tapi gak tau pake ayam Atau ikan Atau Gado-gado Sambelnya akan aku tuangin semua Di samping deh Biar Biar gak mengganggu Jadi kayak gini guys bentuknya Aku juga gak gitu keliatan sih Tapi ada sayur Terus ada kayak coklat-coklat Tempe Telur Nasi Oke langsung aja kita makan Terus ya dulu tuh Di sekolah aku tuh Kalo misalnya Menongkrong yang agak cantik ya Ya disini Ajak ijik Soalnya agak mahal Terus tempatnya agak bagus Kalo tempat lain yaudah kan Kayak kantin-kantin biasa Kadang ada berobok-berobok juga Kalo ini ya Kalo misalnya lagi mau makan cantik Kayak nasi Nasi udah weh Aku bakal coba review ya guys Aku bakal coba review Tanpa melihat harganya Ada ayamnya juga Aku pikir tahu Menurut aku ya Gak yang enak banget Tapi masih oke gitu Gak yang gak enak Tapi kalo dilihat dari harganya Kan 40 ribu ya Kalo di tempat lain Mungkin ayamnya bisa Dapat lebih banyak daripada ini Karena nih ayamnya agak sedikit Iya selauknya kayak dikit gitu Kayak kelihatannya jadi mahal gitu Kalo misalnya 40 ribu Terus ayamnya agak banyak Atau ikannya gimana Agak banyak Kayaknya bakal Kepet agak worth it kan Mungkin itu sih yang bikin orang-orang Review kurang bagus Di aplikasi review makanan Aku bakal kasih review Tiga lah Tiga Masih enak-enak aja Kalo di mulut Kalo yang gak enak Aku bakal kasih review satu Ini masih oke 40 ribu guys Ice chocolate Tapi gak kayak minuman saset gitu loh Emang ice chocolate gitu Agak sedih sih guys Cuman sisa-sisanya Itu kayak kebanyakan Kopi Dan aku gak bisa minum kopi Beneran aku bisa Cuman aku gak bisa tidur Oke kita abisin dulu ininya Oke guys Jadi nasinya udah abis Sekarang aku pesen sesuatu lagi Yaitu Tah kupong 25 ribu isi 4 Harusnya 6 ribuan Gila Jadi lumayan mahal sih Oke mari kita coba ya Tahunya apakah ada yang spesial Bungunya sih bumbu kecap manis Biasa sih Sama cabai dipotong-potong Yaudah biasa aja kan Masih bisa dimakan Ini agak alat ya Kalian bisa liat kan nih Kayak Pas aku gigit Alat Mungkin kalo misalnya kalian coba kopinya tuh bakalan enak Soalnya dia kayak tempat kopi Cuman jual makanan bertawi juga katanya kan Oke guys Jadi ini dia makanan pertama Nanti aku bakal lanjut lagi Pas makanan yang kedua Oke guys Jadi sekarang aku lagi mencari restoran kedua Dengan review Yang agak rendah Terburuk Ini paling rendah sih Kayaknya masih ada yang lebih rendah lagi Cuman bintangnya kayak diilangin gitu loh guys Jadi ini yang 2.1 Bintangnya Di artikel yang tadi Itu aku udah cari semua Dan Sebagian udah tutup guys Mungkin karena saking buruknya Jadi tutup gitu Serem juga ya Rata tuh artikelnya kayak Bener gitu Terus ada satu lagi itu Lounge gitu Hotel Itu gak bisa aku pesen Karena gak ada di ojek online Dan sekarang aku akan bacain reviewnya ya Reviewnya ada yang kasih 5 juga sih Ada yang kasih 5 Ada yang kasih 2,5 Ada yang kasih 3 Ada yang kasih 1 Aku bakal bacain yang review yang tinggi Dan juga review yang rendah Cuman kalo misalnya dia 2.1 Berarti lebih banyak yang kasih reviewnya rendah Yang kasih Bintang 5 The taste is very good And the price is reasonable With the receive portion Not your low cost bakso But best value for money Jadi rasanya enak banget Harganya juga wajar 48 ribu Dengan porsi yang diterima Tapi gak yang bakso murahan gitu Tapi oke gitu 5 Bintang 5 Terus ada yang kasih review 2.5 Satu ruku isi cuma 8 meja Ada 6 kipas angin Malam hari kita kesini Masih lumayan panas Waktu penyajiri lumayan lama Walaupun makan cuman Bermeja kami sendiri Yang menyiapkan bamba berdua Untuk rasa sih not bad Ukan bakso lebih kecil dari pesaing Sesama bakso medan Jam 9 buru-buru beres Mau tutup cara hitung Bill rada ngaco Teh 14 bisa 32 ribu Satu ruku isi cuma 8 meja Ya menurut aku tuh Bukan sesuatu yang buruk sih Ya emang Rukunya ukurannya segitu Terus kalo panas Ya mungkin emang street food gitu Gitu sih Gitu sih guys Mungkin kalo aku review 5 bisa menaikkan bintangnya guys Tapi aku gak kesana Ya aku gak bisa kasih review Hanes gitu Karena aku gak tau Tempatnya kayak gimana ya Jadi ini tempatnya ada di Cengkareng Dan namanya itu Basso 99 Badan kayak Nama instagram aku guys 99 Oke jadi aku udah pesen Dan lagi tunggu Makanannya sampe Dan tadi pas pesen sih Kayak ada menu yang kosong Tapi diganti sama yang lain Tapi tuh kayak biasa ya Di restoran juga banyak yang kayak gitu Jadi mari kita makan Apakah basonya Tapi basonya Mari bilang enak ya Tapi kalo dari review Ini kayak lebih ke tempatnya Gak nyaman Dan salah hitung kasir Itu bete sih kalo salah hitung kasir sih Kayak kita kan makannya segini Tapi bayarnya segini Cuman kayak mau gimana lagi Jadi harusnya makanannya Enak sih ya guys Kalo yang ini jujur Kayak not bad banget Tapi ya Gak enak juga Oke Nanti aku bakal update lagi Pas makanannya udah dateng Bye bye Oke guys Jadi di makanannya udah sampe Dan tadi tuh aku pesennya Jadi nama menunya tuh Kalo misalnya dia ajak online Kwe tiew bihun Mee bakso campur Sapi Yang aku pesen kan Dan Gak ada kwe tiew sama bihunnya Sama sekali Cuman ini kuahnya banyak banget sih nih Kalo misalnya pirinya sampe segede ini Biasa aku pakai mangkok segede ini Dan ini harus pake yang segede ini guys Supaya cukup Terus dia cabainya cabai hijau gitu Cabainya kayak hitam-hitaman gitu Terus aku pikir ya Kan bakso udang goreng Aku gak nyangka Dia dikuahin juga sih Cobain aja guys Mungkin kalo yang udah BM banget Pengen makan bihun Mie Weteow Itu mungkin bakal bete sih Tapi kalo aku Aku biasa aja guys Terus aku mau cobain Basu ikannya juga deh Mari kita makan Terus dia kayak nasi tetelan Dan daging-dagingan gitu Satu box gitu Harusnya enak sih Udangnya kayak masih gede-gede gitu Coba aku mau cobain yang paling lakunya ya Basu campur Berarti basunya ini 4 biji Itu harganya 40 ribu Tapi dapet dagingnya lumayan banyak sih Kayak tetelan-tetelan gitu Mari kita coba Anak guys Dia kayak ngasih daging-daging sapi lumayan banyak sih Gede kan Basunya enak sih Mungkin orang-orang kasih review yang kurang bagus tuh Kayak lebih ke tempat Sama kayak Misikong kayak gini kali ya Kayak aku misalnya Kue Tiau Bihun Ini Kayak walaupun aku mau kasih nut Sedihnya kasih satu gitu ya Yang paling enak Berarti yang ini sih Udah aku habisin soalnya Terus basu udangnya ada ini sih Kan udang goreng ya Tapi ini dia gak garing gitu loh Ada kan yang basu yang garing kan Ini gak garing Oke guys Jadi itu dia Dua restoran yang akan aku makan hari ini Dan menurut aku Restorannya sama-sama Masih oke Masih bisa dimakan Masih bisa diterima Tapi gak tau kalau misalnya dateng ke sana Kalau misalnya pelayanannya Emang seperti yang direview-review Jadi menurut aku review itu penting banget sih Kayak misalnya Kayak review yang kita berikan itu bisa mempengaruhi restoran itu Kayak orang pelanggan Kadang-kadang kan liat-liat reviewnya dulu kan Apalagi kalau misalnya reviewnya kita kasih Kalo jika online yang jelek gitu Dia bisa kesan spend atau segala macem Makanya aku kalau misalnya pengen ngasih review yang jelek Itu biasa aku kasih empat Atau kayak minimal empat lah Soalnya emang mungkin gak terlalu mempengaruhi hidup kita Tapi itu kan perusahaan mereka Atau pekerjaan utama mereka Jadi berhati-hatilah ketika memberikan review Oke guys Jadi itu video dari aku Makanannya gak ada yang gak enak banget Semuanya masih bisa diterima di mulut aku ini Terus video kali ini itu Tidak untuk menjelekan pihak manapun Karena menurut aku makanannya masih oke di mulut aku ya Masih Aku bisa abisin Dua-duanya berarti masih oke dong Kalo misalnya gak enak banget Aku gak bisa abisin kadang-kadang Tapi kadang aku paksa sih Kayak sayang gitu makanan Oke guys Semoga kalian suka sama video kali ini Kalo misalkan ada request aku mau bikin video Paling kalian komen aja di comment section Nanti aku bakal bacain dan bikinin buat kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye